Mari kita berbincang tentang tes kualitatif untuk protein, kita berfokus pada tes biorep. Apa yang adalah protein? Protein adalah biomolekul biomolekul esensi yang berbeda dengan satu atau lebih banyak kawasan aminoasid residus. Mereka adalah biomolekul makromolekul besar yang mempunyai unggungan dan pembangunan. Oleh itu, ia dipanggil sebagai blok pembangunan badan. Karena mereka adalah biomolekul makromolekul besar, kita panggil sebagai polimer. Kepadaan fisik dari protein, mempunyai karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan jumlah atom yang kecil. Kepadaan aminoasid yang berkumpul bersama dengan kondisi peptide. Oleh itu sebagai katalis, enzim yang mencapai reaksi kemikat. Kepadaan reaksi kemikat. Kepadaan membiarkan struktur untuk seluruh sel. Kepadaan substanasi kemikat sel. Kepadaan mekanisme protokol supaya patogen atau sebagai antibod, respon ke kemikal, dan yang terakhir sebagai hormon rahasia. Ada empat struktur protein. 1. Struktur awal Sekuensi aminoasid dalam jenis polipeptide di sebuah awal. Aminoasid berkaitan dengan satu sama lain melalui bond peptide. 2. Struktur awal Peptide jenis mungkin mempunyai bentuk spirali atau mungkin terdapat dalam bentuk zig-zag. Ini disebabkan bondan hidrogen. 3. Struktur awal Twisting atau folding of polypeptide chains represent tertiary structure of proteins. 4. Struktur awal Look at the screen, that is the polypeptide chain figure. 4. Struktur awal Ilar Teste yang senang secara mengenai ketika hadapan protein. Pertesan berbedaan dalam hadapan, Pertesan berberatan, Pertesan berbunyi, Pertesan berbunyi, Pertesan berbunyi, Mari kita berbicara lebih banyak tentang test biuret. Test biuret Komponan dengan linkasi peptide mengandungkan test ini. Protein adalah polipeptide aminoasid yang berkaitan dengan kondisi peptide. Solusi alkalin protein dikaitkan dengan kondisi aqueous copper sulfate dan warna berwarna berwarna. Reagion untuk test biuret adalah solusi CuSO4 dan diluat NaOH . Test biuret adalah polipeptide atau warna berwarna. Explanasi Test biuret untuk protein positif mengidentifikasi keadaan protein dalam solusi dengan warna berwarna. Biuret atau H2N, CONH, CONH2 berkaitan dengan kondisi aqueousan dalam solusi basi untuk menentukan kompleks diperlukan diperlukan. Contohnya, kompleks diperlukan yang berwarna berwarna. Atau kompleks biuret berwarna 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 berwarna. Jangan lihat struktur yang diperlukan dan warna berwarna. Ada ion CO2 plus diperlukan dan warna berwarna 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 berwarna. leptide linkage please like my video and subscribe my channel thank you